Intro Selamat datang di channel Ganeta TV di berita seputar olahraga Berikut hasil semifinal di hari kelima, Jepang Master 2023, Sabtu 18 November 2023 Beserta jadwal selanjutnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan like, komen, dan subscribe channel ini Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Ada pun hasil semifinal Jepang Master 2023, Sabtu 18 November 2023 Di sektor Tunggal Putri, Pebelutangkis Ranking 7 Dunia asal Indonesia Gregoria Mariska Tunjung, sukses maju ke final setelah mengalahkan Pebelutangkis Ranking 9 Dunia asal Amerika Serikat Be Wenjang dengan poin akhir 21-12 di game pertama dan 21-13 di game kedua Kemudian masih di sektor Tunggal Putri, Pebelutangkis Ranking 1 Dunia asal Korea Selatan Han Seyong, kali ini kalah melawan Pebelutangkis Ranking 3 Dunia asal China Chen Yufei Dengan poin akhir, 18-21 di game pertama, 22-20 di game kedua, dan 8-21 di game ketiga Kemudian dari sektor ganda campuran, pasangan Pebelutangkis Ranking 4 Dunia asal Korea Selatan Seo Sungjai dan Chai Yujung kalah melawan pasangan Pebelutangkis Ranking 1 Dunia asal China Zheng Siwei dan Huang Ya Kiong Dengan poin akhir, 22-20 di game pertama, 21-23 di game kedua, dan 13-21 di game ketiga Ada pun jadwal selanjutnya Jepang Master 2023 di babak semifinal hari ini Di sektor ganda campuran, pasangan Pebelutangkis Ranking 2 Dunia asal Jepang Yuta Watanabe dan Arisa Higashino akan bertanding melawan pasangan Pebelutangkis Ranking 3 Dunia asal China Feng Yanze dan Huang Dongping Bermain di urutan keempat di lapangan 1 sekitar jam 11.45 Waksu, Indonesia Barat Kemudian di sektor Tunggal Putra, Pebelutangkis Ranking 12 Dunia asal China Taipei Chow Tin Chen akan bertanding melawan Pebelutangkis Ranking 7 Dunia asal China Shiyuki bermain di urutan kelima di lapangan 1 sekitar jam 12.30 Waksu, Indonesia Barat Lalu di sektor ganda putri, pasangan Pebelutangkis Ranking 8 Dunia asal Jepang Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara akan bertanding melawan pasangan Pebelutangkis Ranking 10 Dunia asal China Liu Shengxiu dan Tanning bermain di urutan ke-6 di lapangan 1 sekitar jam 13.15 Waksu, Indonesia Barat Kemudian di sektor Tunggal Putra, Pebelutangkis Ranking 1 Dunia asal Denmark, Victor Axelsson akan bertanding melawan Pebelutangkis Ranking 37 Dunia asal Jepang, Takuma Obayashi bermain di urutan ke-7 di lapangan 1 sekitar jam 14.00 Waksu, Indonesia Barat Kemudian di sektor ganda putra, pasangan Pebelutangkis Ranking 12 Dunia asal Malaysia, Ong Yusin dan Teo Eyi akan bertanding melawan pasangan Pebelutangkis Ranking 8 Dunia asal China, Liu Yuchen dan Oushuan Yi bermain di urutan ke-8 di lapangan 1 sekitar jam 14.45 Waksu, Indonesia Barat Kemudian di sektor ganda putri, pasangan Pebelutangkis Ranking 14 Dunia asal Jepang, Rena Myaura dan Ayako Sakuramoto akan bertanding melawan pasangan Pebelutangkis Ranking 7 Dunia asal China, Zhang Xuxian dan Zheng Yu bermain di urutan pertama di lapangan 2 sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat Lalu di sektor ganda putra, pasangan Pebelutangkis Ranking 15 Dunia asal China, He Ji Ting dan Ren Xiang Yu akan bertanding melawan pasangan Pebelutangkis Ranking 18 Dunia berasal dari negara yang sama, Tan Kiang dan Zhao Haudong bermain di urutan ke-2 di lapangan 2 sekitar jam 13.30 Waksu, Indonesia Barat Itulah hasil dan jadwal semifinal Jepang Master 2023 saat ini Terima kasih sudah menonton, salam olahraga